Dan kita beralih ke informasi berikutnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan stok masker dan cairan antiseptik tersedia di seluruh apotik kimia pharma. Harga masker dipastikan tidak dinaikan dan konsumen tidak boleh membeli lebih dari dua lembar masker per hari. Erick Thohir memastikan BUMN memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona covid-19. Inspeksi mendadak Menteri BUMN dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga masker, cairan antiseptik, dan perlengkapan kesehatan lain serta obat-obatan. Kimia pharma memastikan stok masker masih ada sekitar 4.000 dus atau sekitar 215.000 lembar. Kimia pharma akan menjual masker secara eceran dengan harga 2.000 rupiah per lembar masker di seluruh Indonesia. Kimia pharma punya 1.300 apotik seperti ini. Dan di dalam 1.300 ada juga 600 klinik. Nah, Kimia pharma sudah melakukan antisipasi dari tanggal 10 Januari. Di mana salah satunya tadi yang namanya coronavirus corner untuk deteksi dini. Dan barusan juga saya sudah cek, masker, ya kan, ini buat antiseptik semua, ada. Dan bahkan Kimia pharma sudah mulai membatasi bahwa tidak boleh misalnya orang lebih beli dari 2.000 rupiah. Di sini, sekitar 250 ribu, 215 ribu.